Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Baru pecuang-cuang Selamat bertemu kembali Gimana keadaan kalian di siang hari ini Apakah kalian dalam kondisi Sehat semua Atau dalam kondisi kurang enak badan Semoga kalian dalam kondisi sehat semua Lantas bagi teman-teman semua Yang mungkin dalam kondisi kurang enak badan Semoga kalian lekas diberi kesembuhan Biar bisa beraktifitas seperti biasanya Dan saya ucapkan selamat berlindung Libur bagi teman-teman semua Yang mungkin libur dari dunia pekerjaan Karena hari ini hari Sabtu Sedang bersenang-senang bersama keluarga Ya high fun lah buat kalian semua Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di Siang kali ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama Untuk Bitcoin sendiri ya pergerakannya Masih di kepala 61 Yang dimana kalau kita lihat Beberapa altcoin teman-teman ya Mayoritas ini 99,99% Dalam kondisi koreksi Termasuk ada salah satu Koin andalan Kaspa juga mengalami koreksi Setelah dia menyentuh di kepala 2 Teman-teman untuk si Kaspa ini Terjadi koreksi Ya karena ATH gitu teman-teman ya Banyak orang yang Melakukan aksi ambil untung Sungguh-sungguh menakjubkan Oke untung saya juga udah Taking profit dari Kaspa ya Disini PP ya PP juga mengalami penurunan Kali ini berada di arah 9173 Apakah PP ini memang benar-benar Akan turun sampai kepala 4 kembali Kita lihat ke depannya Akan seperti apa ya Nah kalau kita lihat Real chart daripada Bitcoin terlebih dahulu Teman-teman dia udah ngejebol Di area yang kita beri Tanda itu ya teman-teman yang ini ya Dia udah ngejebol itu Berarti potensi Daripada si Bitcoin Dia bakal ke area sini Potensi besar Sangat besar Bakal ke area 58 Atau sampai di kisaran 5-6an Ya untuk saat ini kan Dia masih tertahan di area Apa ya Suplai sini teman-teman ya Meskipun disini ada demand Cuma dikuasai oleh supply ya Nah ini kalau kejebol aja hari ini ya Hari ini ketemu aja teman-teman Maka kita hari ini juga bisa melihat ya Bitcoin ke area 58 Bahkan sampai di area 56 Nah jadi buat teman-teman semua Yang bertanya bang Mau DCI udah bisa belum Dengan harga Bitcoin saat ini Terhadap Alcoin ya Kalau kalian ingin DCI Sebenernya udah bisa Teman-teman ya Udah bisa Kalian masuk ya 10% 20% dari Alcoin Yang mungkin Udah kalian incer Bisa teman-teman Tapi kita juga harus antisipasi Ketika Bitcoin itu Koreksi sampai di range area 58 Atau di area 56 Gitu teman-teman ya Ya kita siapkan Value juga di area tersebut Teman-teman ya Terus disini kalau kita lihat Ya kemungkinan kalau Bitcoin ini turun sampai ke area 58 Maka kita akan melihat Penurunan daripada Alcoin Juga cukup tajam nantinya Makanya disitu Dijadikanlah momentum Yang pas untuk melakukan Apa DCI ya Untuk melakukan apa Penyerokan Kayak gitu teman-teman ya Nah disini kita juga melihat Real chart daripada PP Teman-teman PP juga Kalau kita lihat dari candle dailynya Wah candle merahnya Mantap-mantap Itu ya kan Nah patokan utama PP adalah Di area sini teman-teman Ini patokan utama Dimana di area 818 Oke Kalau sampai area 181 ini Kebrik teman-teman ya Kebrik atau alias terjebol Maka si PP berpotensi Buat koreksi lagi Sampai kisaran harga ini ya Sampai kisaran harga 545 Sampai di 470an Nah itu potensi Ya jadi Apakah untuk masuk PP saat ini Udah mulai Bisa bang Ya sebenarnya Kalau untuk saat ini Ini udah mulai bisa Untuk melakukan DCI Ya kalau saya loh ya Karena dia udah berada Di area konsolidasinya Ya yang sebelah kiri teman-teman Dimana disitu disertai juga Oleh area Demand Ya yang menandakan Dia langsung recover waktu itu Cuman Kalau area tersebut terjebol Maka potensi Daripada si PP Harga pertama kali Yang akan disentuh Adalah di kisaran 82 Enaman atau 88 Ya kan 828 gitu teman-teman Ya Sampai di kisaran harga ini dulu Ya 761 Oke jadi kalian bisa Lakukan DCI Di harga-harga tersebut Ya Dan mungkin kalian juga Harus mempersiapkan Value juga Di area 545 Sampai di area 472 Ya kalian pilih aja Range di harga mana Ya kan Ini Yang menurut saya Kalau sampai area Ini terjebol Maka PP potensinya Untuk melakukan penurunan Mungkin bisa sampai di area 671 Bahkan sampai di area Kepala 47an Gitu teman-teman ya Tapi tetap semangat lah Ya karena kita belum masuk Dalam sesi Bull market ya Bitcoin masih dikocok-kocok Apalagi kita masih ada Naratif-naratif Yang bisa mendongkrak Harga daripada Bitcoin dan kanonkawannya Juga gitu teman-teman ya Nah dimana disini Teman-teman ya Harga Bitcoin Diprediksikan akan mencapai Di area 350 350 Ribu US dollar Oleh CEO Vanek Nah ini menarik Teman-teman Kenapa Karena kalau sampai Bitcoin benar-benar Menjebol di area 350 Ribu US dollar Vick ya Vick ini Vick Holder PP Holder Siba Ya kan Holder Ya semua Alcoin lah ya kan Nah armi-armi tersebut Pasti akan full senyum Mungkin ada sebagian orang Yang Notabenya pensiun Dini dari dunia Pekerjaan Kalau memang sampai Bitcoin ke area 350.000 US dollar Ya Nah dimana CEO Vanek Chen Vanek Yang memperkirakan Bitcoin mencapai Di area 350.000 US dollar Oke Jadi disini Kalau kita lihat Selama penampilan Baru-baru ini Vick Bushinos CEO Vanek Chen Vanek Yang meramalkan Bahwa harga Bitcoin dapat melonja Hingga 350.000 US dollar Bagaimana Vanek Ya Vanek Ini mencapai Target ini Pada tingkat Harga yang Disebutkan Di atas Nah Bitcoin akan Mampu mencapai Setengah dari Seluruh kapitalasi Pasar emas Oke Ya Dalam jangka panjangnya Bitcoin dapat Melonja hingga 2,9 juta Dollar Menurut Eksklusif tersebut Teman-teman ya Dimana Ia menambahkan Bahwa tidak Diragukan lagi Bahwa Bitcoin Saat ini Diadopsi Seperti emas Saya pikir Sudah jelas Tambahnya Vanek Menambahkan Bahwa Investor Harusnya Memiliki Portofolio Mereka sendiri Yang terverifikasi Oke Awal tahun ini CEO BlackRock Dan Adam Bex Memperkenalkan bahwa Mata uang Crypto terkemuka itu Bisa mencapai di area 700 ribu dolar Ini malah dari BlackRock ya Lebih tinggi lagi Teman-teman ya Dalam kasus ini Mata uang Crypto itu Akan menguasai Seluruh kapitalasi Pasar emas Ya kan Jadi Kapitalasi pasar emas Saat ini kan Mencapai di area 16,8 triliun Logam kuning tersebut Baru-baru ini Mencapai titik tertinggi Sepanjang masa Di area 2.500 dolar Sementara itu Bitcoin baru-baru ini Mengalami tekanan jual Baru Jatuh di level 63 Bahkan hari ini Di area 61 Ya kan Bitcoin terpusat Terpaut 14,8% Dari level tertinggi Sepanjang masa Dicapai pada Bulan Maret Namun Funx Baru-baru ini Menyatakan bahwa Koreksi kripto Seperti itu adalah Hal yang normal Untuk aset yang Sangat fluktuatif Benar ya Ketika ada kenaikan Ada penurunan Itu hal yang normal Penentang mata uang kripto Pettership Baru-baru ini Meramalkan bahwa Bitcoin akan mulai Berkinerja lebih buruk Daripada masa Dalam 2 tahun Kedepan Peluncuran ETF Crypto Funx Seperti yang dilaporkan Dimana Boss Funx Menggambarkan Persetujuan ETF Ethereum Sebagai perusahaan Bersejarah Pada bulan Juni Persetujuan ini Menjadi salah satu Perusahaan yang Akhirnya dapat Meluncurkan produk Pada bulan Juli Pada akhirnya Juni ya Funx juga Mengajukan proposal Untuk meluncurkan Dana yang diberdagangan Di bursa Solana Berbasis spot juga Teman-teman ya Nah Apakah ini memang Benar-benar Bitcoin Akan ke area 350 ribu Ya Karena targetnya Menguasai Setengah market cap Daripada market cap Mas Teman-teman Seperti itu Ya kita Tidak ada yang Tau Kalau saya pribadi Kalau sampai Jebel di area 350 ribu USD Ya seneng-seneng Aja Tapi kalau Tidaknya Setidaknya Dia di area 80 Sampai di area 120 Ribu USD Itu sangat Apa ya Possible lah Untuk Bitcoin Kalau di range Harga 80 Bahkan sampai Di area 120 Teman-teman ya Kalau sampai Di area 350 Ya saya Seneng-seneng Aja Oke mungkin Ini dulu ya Semoga sedikit Membantu informasi ini Dan semoga Menjadi penyemangat Buat teman-teman semua Tetap semangat Dan selalu Kurangi Sambat